Reza Herlambang baru-baru ini menceritakan masa kelam yang pernah dialami keluarganya. Buck roller coaster, Reza Herlambang harus mengalami sulit makan, padahal sebelumnya hidupnya bergelimang harta dan dikawal kemana-mana. Melansir tribun tanda hubungtimur.com, penyanyi hits ini dulu menjalani hidup yang serba berkecukupan. Karirnya di industri hiburan sangat sukses, bahkan ia dijuluki Senagai Justin Timberlake Indonesia. Ia juga meraih juara di ajang kompetisi Menyanyi Asia Bagus 1999 bersama dengan Rio Febrian. Penyanyi ini juga sempat berpacaran dengan Nia Ramadhani, sayang hubungan mereka berakhir. Lama tak terlihat di publik, penyanyi yang juga mantan kekasih Nia Ramadhani ini kembali muncul ke publik. Sosok penyanyi yang memiliki nama Reza Herlambang ini mengungkap kisah hidupnya. Dilansir grid, ide dari kanal YouTube Ferdi Elemen pada minggu, tanggal 5 Februari tahun 2023, Reza mengungkap masalah keluarganya yang membuat dirinya berada di titik terendah dalam hidup. Sebelum kejatuhan orang tuanya, Reza Herlambang mengaku hidup Buck Crazy Rich. Deretan mobil mewah di zaman itu bahkan dimiliki oleh keluarga Reza. Namun kekayaan keluarga Reza tak bertahan selamanya, kejatuhan keluarga Reza pun mulai dirasakan pada 2009. Reza mengungkap bahwa kerugian keluarganya mencapai 12 miliar rupiah dalam semalam. Reza mengungkap bahwa ia kala itu masih tak sadar jika telah jatuh miskin, sang ibu mengajaknya tinggal di rumah sang tante dan tak kembali ke rumah mewah mereka lagi. Kehidupan Reza Herlambang dan keluarga pun langsung berubah drastis dari yang bergelimang harta hingga hanya mampu makan sehari dan tidur dikelilingi tikus. Perubahan keluarganya yang awalnya bak sultan dan langsung menjadi orang miskin dalam semalam membuat Reza drop berat. Reza Herlambang juga mengungkap bahwa sang ibu mendapat gangguan mental setelah mereka jatuh miskin. Reza pun mengungkap bahwa sang ibu perlahan mulai tenang kejiwaannya saat bertemu dengan seorang kiai. Terima kasih telah menonton!